Assalamualaikum, kembali lagi di channel Timnas Day Dipermalukan Timnas Indonesia dan harus angkat koper dari Piala ATF 2020 Pelatih Malaysia, peruskasi berat Timnas Malaysia dipastikan angkat koper dari ajang Piala ATF 2020 Pasalnya, Sapa Wirasi dan kawan-kawan harus menyerah dengan skor telak saat bertemu tim nasional Indonesia Pada laga terakhir, Pasek Grup B hari Minggu, 19 Desember 2021 Pada laga ini, Timnas Malaysia sejatinya unggul lebih dulu Berkat gol, kegile suaran rajinit ke-13 Namun, kemudian Timnas Indonesia comeback dan berbalik unggul menjadi 4-1 Usai pertandingan, pelatih Malaysia, Tan Cheng Hoi mengakui kecewa dengan hasil ini Menurutnya, anak asuhnya banyak kemasukan gol lantaran blunder Kecewa berat, peruskasi berat Kami sempat unggul, tapi kemudian kondisi berbalik Kami banyak kemasukan gol karena blunder pemain, kata Tan Cheng Hoi Sebagai pelatih, saya bertanggung jawab atas hasil di Piala FF Tapi semua orang tahu masalah yang kami hadapi Banyak pemain positif kopi Saya milih mukbang lanjut Kecepat kekalahan dari Timnas Indonesia Malaysia mengakhiri Grup B, Piala FF 2020 Dengan menempat di posisi ketiga Malaysia mengantongi dua kemenangan atas Laos plus Kamboja Tapi selalu kalah dari Vietnam dan Indonesia Indonesia sendiri akhirnya menjadi juara grup Dan akan bertemu Singapura di semu final Sementara semu final lainnya Mempertemukan antara Vietnam kontra Thailand Salam Juara